2 kapal cepat rudal KCR 60M TNIAL dibangun PT.PAL Indonesia setelah sukses menyerahkan KRI kerampit 6274 25 Juli 2019 yang merupakan kapal perangsa berjenis kapal cepat rudal KCR 60M PT.PAL Indonesia Persero dihatihan nanti berkaya dan terus mengembangkan teknologi guna mendukung kemandirian alat utama sistem perjanjataan atau alat sista Indonesia kali ini 2 unit kapal cepat rudal KCR 60M kembali dibangun oleh PT.PAL Indonesia sebagai perusahaan konstruksi di bidang industri maritim dan energi berkelas dunia dirilis situs PT.PAL Indonesia 2 Agustus 2019 kepercayaan penuh dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia terkait kemandirian industri pertahanan Indonesia dengan penguasaan teknologi yang dimiliki PT.PAL Indonesia Persero menjadi bekal bagi Indonesia guna menjadi pemimpin industri pertahanan global dengan daya saing yang tinggi 2 unit kapal cepat rudal KCR 60M yang akan kembali dibangun oleh PT.PAL Indonesia Persero efektif berjalan sejak C-31 Mei 2019 pengadaan 2 unit kapal cepat rudal dengan nomor pembangunan W-000-300 dan W-000-301 mengacu pada dokumen nomor kontrak truk 558 PDN X-11-2018 AL dengan Kementerian Pertahanan 2 unit kapal cepat rudal KCR 60M akan dirancang, dikembangkan, dan dibangun secara mandiri oleh PT.PAL Indonesia Persero dengan penguasaan teknologi dan kacang bangun melalui 4 starting point dengan pendekatan sistem modular di mana kapal akan dibangun dengan 7 ring yang nantinya akan menjadi 4 modul dikerjakan secara paralel guna mempersingkat durasi pembangunan direncanakan akan rampung dan disirah terimakan pada Mei 2022 2 unit kapal cepat rudal KCR 60M memiliki panjang 60M dengan lebar 8,10M tinggi 8,85M, syarat 2,60M serta memiliki bobot 450-500T direncanakan mampu berlayar hingga kecepatan 28 knot dengan kecepatan jelajah 20 knot kapal yang akan dilengkapi sistem pernyataan lengkap seperti surveillance radar, EFF system, CMS 3 konsol, main gun 57mm, peluncur surface to surface misil, secondary gun 20mm, ESM system, serta deco lencong system ini mampu berlayar hingga 5 hari memiliki fungsi pokok sebagai peperangan anti kapal permukaan dan offshore patrol di perairan teritorial hingga yuna ekonomi eksklusif selain fungsi di pokok di atas 2 unit kapal cepat rudal KCR 60M juga memiliki fungsi tambahan untuk melakukan aktivitas pengintayan serta search and rescue SAR awal dari pembunuhan 2 unit kapal cepat rudal KCR 60M ditandai dengan freeze steel coating oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Paijen TNI Budi Priwijono STMH Asisten Logistik Kepala Staff Angkatan Laut ASLOK KASAL Laksamana Muda TNI Mulyanto NSI HAN Dertur Utama PT. Pala Indonesia Persero Budiman Saleh serta Wakil Promesaris Utama PT. Pala Indonesia Persero Lakseda TNI Purna Wirawan Lahmat Rahmat Ubis 2 unit kapal cepat rudal KCR 60M yang akan dibangun oleh PT. Pala Indonesia Persero akan menjadi kekuatan baru untuk mendukung kumpulan Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Laut dalam menjaga teritori bangsa Kesempatan yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan ini menunjukkan kepercayaan penuh negara terhadap kemampuan PT. Pala Indonesia Persero untuk menjadi solusi pemenuhan industri pertahanan bangsa Tolong like, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton